Kami awali kompas petang sodara dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kadif Propam Non Aktif Polri, Irjen Verdi Sambo, penuhi panggilan Barat Strim Polri hari ini. Ini adalah pemeriksaan keempat Irjen Verdi Sambo atas tewasnya Barada Brigadir Yosua di rumah Dinas Verdi Sambo. Pertama di Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan hari ini Irjen Verdi Sambo diperiksa di Barat Strim Polri. Setelah Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Ini saya hadir memenuhi panggilan penjidik Barat Strim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Barat Strim Polri. Kerjaan Verdi Sambo meminta maaf kepada institusi Polri terkait peristiwa penembakan berujung kematian Brigadir Yosua yang kemudian membuat gaduh. Permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah Dinas saya di Durentiga. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Saat menghadiri pemeriksaan, Verdi Sambo juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Yosua. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Irjen Verdi Sambo hari ini memenuhi pemeriksaan Barat Strim Polri. Indonesia Police Watch melihat jika ada bukti cukup kemungkinan Verdi Sambo bisa ditetapkan tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua. Menurut Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso apabila ditemukan bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan penyidik, maka tidak tertutup kemungkinan Irjen Verdi Sambo bisa ditetapkan tersangka. Sebab kasus kematian Brigadir Yosua tidak hanya melibatkan Barada Eliezer, tetapi juga ada pihak lain yang harus dimintai bertanggung jawab pidana atau pertanggung jawaban pidana. Hari ini Irjen Verdi Sambo diperiksa sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana pembunuhan yang telah menetapkan tersangka Eliezer sebagai pelakunya. Pemeriksaan ini apabila penyidik menemukan bukti cukup bisa memungkinkan Irjen Verdi Sambo diminta pertanggung jawabannya juga. Bahkan apabila terdapat bukti yang kuat maka Irjen Verdi Sambo bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini harus diperhatikan terkait pasar 55 dan 56. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.